Untuk wadah cuci kuas cat air, kita bisa menggunakan wadah apa saja. Mulai dari gelas bekas, limbah kaleng cat yang sudah dibersihkan, sampai ke ember plastik, bahkan gayung plastik sekalipun. Yang penting, jumlah wadah untuk mencuci kuasnya minimal 2 buah. Satu untuk membersihkan kuas, dan yang satunya lagi untuk stok air bersih yang akan kita gunakan untuk mengencarkan cat air di palet kita. Sponfone cuci piring dengan cekungan naik turun seperti contoh ini, juga bisa kita letakkan di dalam wadah cuci kuas. Tentu ini tidak esensial, tapi jika ada, cuci kuasnya jadi semakin mudah dan bersih. Untuk kain lap, kamu bisa pilih untuk menggunakan tisu, kain katun, bahkan kain microfiber. Selama kain yang digunakan memiliki daya serap air yang baik, maka sudah pasti bisa digunakan untuk mengeringkan kuas. Nah, video tentang wadah cuci kuas dan kain lapis sudah selesai. Setelah ini, aku akan buat video prinsip-prinsip dasar cat air. Supaya ketika kita melukis, cat air itu kan sangat tidak bisa diprediksi ya. Jadi ketika ada masalah, ada kendala, mudah-mudahan kita jadi bisa mengatasinya, bisa mengakali. Karena tahu prinsip-prinsip dasar ini. Gitu ya, videonya sudah selesai. Thank you for your time. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!